Banyak yang mau masuk, sebentar. Oke, selamat datang untuk Bapak-Ibu yang baru masuk. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga semuanya enggak punya floating-an di dunia nyata ataupun di trading-nya. Hari ini kita bahas bareng-bareng berdasarkan teknik yang saya akan bawakan. Kenapa tekniknya enggak bawa teknik 3MA? 3MA itu teknik moving average. Teknik 3MA itu teknik moving average yang terbentuk berdasarkan kebiasaan harga yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya kita pakai 3MA, itu biasanya untuk trending doang. Enggak bisa dipakai ketika harga lagi sideways atau apa namanya itu? Harga lagi sideways atau apa gitu namanya, lupa aku. Cara nandainnya gimana? Pertama, kalau Bapak-Ibu sudah siap trading, bukan T4-nya, itu Bapak-Ibu tandain garis ODP-nya. Sudah tahu kan garis ODP itu apa, garis yang kecil-kecil ini, itu sudah otomatis terbentuk. Cara tampilannya gimana? Tinggal CTRL-nya aja untuk di laptop atau di PC. Tapi kalau untuk di handphone, itu Bapak-Ibu bisa masuk ke settingan handphone-nya. Ke settingan MT4-nya maksudnya. Ke settingan MT4-nya, lalu Bapak-Ibu tandain atau tampilkan yang namanya separator. Hari kan? Kayak gitu. Oke ya, udah gak ada yang mau masuk lagi. Oke. Pertama, kita buka dulu per GBP-USD. Hari ini di grup privat signal itu aku udah ngasih buy GBP-USD, MZD-USD, AUD-USD, dan sell USD-CAD, serta ada buy sell di SAU-USD. Karena member di privat ada yang masih wholesale, ada juga yang open baru buy SAU-USD dengan target TP-nya itu di 1831. Nanti kita bahas untuk SAU-USD di luar news. Oke. Kita bahas SAU-USD di luar news. Pertama, kita bahas dulu untuk GBP-USD bagaimana cara kita menggunakan teknik open daily price yang akurasinya bisa dibilang 99%. Bisa dibilang 99%. Bapak-Ibu nanti boleh coba, atau dipraktekan langsung di demo-nya sekarang, signal-nya akan keluar, tapi saya gak akan open di akun yang ini. Karena udah overload. Gak overload sebenarnya, karena target hariannya udah tercapai. Jadi saya akan buka di akun saya yang satu lagi, di handphone. Oke, cara nandainya itu pertama. Masih banyak yang mau masuk? Oke, cara nandainya itu adalah pertama, Bapak-Ibu tinggal gunain semua tools. Enggak semua tools, hanya beberapa tools yang ada di MT4. Biasanya yang sering aku gunain untuk nandain support, resistance itu adalah garis horizontal line. Seperti ini. Bapak-Ibu tinggal klik yang ada di sini, atau kalau yang ada di handphone itu gampang banget ya. Android, iPhone, itu tinggal klik tengahnya aja, nanti keluar tools-nya. Kayak gitu. Enggak penting. Karena semua orang udah tahu. Oke, kita tandain. Untuk nandain garis atau harga atau candle yang terjadi ketika open daily price, itu Bapak-Ibu harus nandain jarum ke jarum. Jadi, enggak body candle ke body candle, tapi jarum ke jarum. Kayak kameranya dari tadi mati ya. Stabila lezim, baru sadar aku. Oke. Nandain jarum ke jarum. Cara nandainya gimana? Di sini kita ada lihat sedikit kayak candle doji yang terbentuk di open daily price. Open daily price keluar jam 6, berarti candle-nya pun terbentuk di jam 6. Jangan nandain ketika harga sedang terjadi, tapi kita tandain ketika harga telah terjadi. Telah terjadi. Nanti kita bahas untuk SAU-USD ya. Kamera. Siap, Master Sony. Ada Master Sony di sini ternyata. Oke, ketika kita sudah tandain open daily price-nya, harga atau candle yang terjadi di open daily price, ingat, nandain candlenya itu setelah open daily price terjadi atau setelah candle-nya itu terbentuk. Jadi ketika candlenya terbentuk di jam 6, garis ODP keluar jam 6, kita nandainnya di jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Jadi jangan ketika jam 6 Bapak Ibu sudah bangun, harganya sudah terbentuk, Bapak Ibu langsung tandain. Karena bisa saja jadi wrong, jadi salah. Kayak gitu. Ini satu udah. Lalu mundur satu hari kemudian. Kita mundur satu hari kemudian. Ini gunanya untuk apa? Gunanya kalau open daily price, candle open daily price ini adalah patokan pergerakan harga sesuai dengan tren hariannya. Karena dimanapun harga berada, akan selalu kembali ke open daily price di beberapa hari yang belum tertutup. Ulangi. Harga itu akan kembali ke open daily price sebelumnya. Atau yang hari ini terjadi. Kayak GBPUS di hari ini. Open daily price-nya di sini. Betul? Aduh, masih banyak yang mau masuk. Oke. Open daily price-nya di sini. Tapi sebelumnya kita tandain lagi. Ada juga open daily price di sini. Oke. Biasanya setelah seperti ini, aku tambahin insert shape rectangle. Untuk apa? Untuk nandain area open candle tersebut. Ini simpel banget. Kenapa simpel? Ini bapak ibu yang baru terjun ke dunia trading pun. Yang gak bisa baca moving average. Yang belum bisa baca moving average. Yang belum bisa belajar teknik. Ini tekniknya mudah banget untuk dipelajari. Kalau ini cuma tinggal nandain yang namanya candle yang terjadi di open daily price. Seperti itu. Ya, halo. Ini katanya master di Dimex. Lagi nobar. Halo. Oke. Kalau udah ditandain. Nah, patokannya adalah ketika trendnya lagi naik. Berarti garis ODP yang kita tandain menggunakan shape ini, itu bisa dijadikan sebagai garis pertahanan di mana trendnya berada. Contoh. Contoh. Ini Pak Admin gak bisa masuk-masukin. Sebentar. Nanti kalau bapak ibu gak ngerti atau mau nanya analisa, langsung boleh diketik ya di message-nya. Oke. Tambahan. 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 Jadi, bapak ibu yang baru mulai trading atau punya teknik trading banyak banget, tapi tidak sesuai dengan stylenya, coba dulu menggunakan support resistance dengan menggunakan horizontal line. Tambahannya adalah moving average exponential periode 125 sebagai penentu, bukan penentu, sebagai penunjuk arah trend terbesarnya pada saat itu. Simple banget. Kalau harga atau candle berada di atas moving average seperti ini, maka kita tahu bahwa trendnya adalah naik. Sudah, selesai. Jangan dibantah kalau trendnya turun. Yang paling simple itu adalah ketika harga atau candle berada di atas moving average yang paling besar, MA 125, berarti trendnya naik. Begitulah sebaliknya, kalau harga atau candle berada di bawah moving average 125, berarti harga turun atau trend turun. Jadi, jangan coba-coba untuk ambil koreksiannya, kalau misalnya trendnya masih kuat naik. Oke, masih banyak yang mau masuk. Oke. Kalau belum ada yang bisa dipahami, boleh nanti ketika aku ulang lagi. Ketika sudah terjadi seperti ini, ingat, di mana trend itu berada, garis atau harga ODP yang telah kita tandain, itu bisa dijadikan sebagai patokan support resistance. koinnya ada tiga berarti teknik yang pertama. Tekniknya itu pertama, tandain garis atau, bukan garis, tandain harga atau candle yang terjadi atau terbentuk di open daily price. Menggunakan horizontal line dan juga shape rectangle. Tandain harganya jarum ke jarum, artinya ujung atas sama ujung bawah. Kedua, gunakan moving average yang paling besar, MA125 atau 100 atau 200, untuk menunjukkan trend hariannya. Biasanya aku pakai 125, kalau enggak 100, sama aja. Tapi kalau untuk 200, Bapak Ibu memilih tradingnya untuk jangka panjang. Berarti, kalau moving average-nya lebih gede, moving average penanda trendnya di 200, Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk ngambil posisi pembalikan arah. pembalikan arah itu dalam arti koreksian. Sesuai dengan trendnya yang saat itu. Enggak paham, iya. Kebelit. Ini aku nervous, oke. Oke, ketika sudah, nah, tadi, aku kasih signal by GBPUSD di area ini. Kenapa? Kenapa saya ambil posisi by GBPUSD di area ini? Karena, satu, trendnya kuat naik. Kedua, di sini ada pola candle kuat naik yang terbentuk hasil dari news malam kemarin. Oke, ini adalah trend kuat dari pola candle. Tapi kalau dari moving average, sudah ketahuan banget moving averagenya itu naik. Ini menandakan trendnya masih kuat untuk naik. Oke, kalau sudah dapat poinnya dua itu, Bapak Ibu tandain moving averagenya, salah, Bapak Ibu tandain body candle-nya yang terbentuk di jam ODP atau open daily price. Menggunakan horizontal line. By GBPUSD, ambil take profit 35, Alhamdulillah, sudah tepek. Lalu tujuan untuk GBPUSD ini kemana? Itulah poinnya. Misal, kalau misalnya ada floatingan sel GBPUSD, lalu GBPUSD ini bakalan sampai mana naiknya? Oke, kalau untuk lihat kenaikannya sampai mana, Bapak Ibu hitung dari harga sekarang sampai selanjutnya, ada enggak candle yang terbentuk di open daily price? Candle yang terbentuk di open daily price ketika area harganya di area sekarang? Coba kita mundur ke candle ke belakang. Tapi harus tetap menggunakan time frame H1. di sini kosong banget, enggak ada yang namanya candle atau pola candle, tapi adanya di area ini. Nah, adanya di area ini. Oke, kalau Bapak Ibu sudah dapat harganya di sini, tandain dulu di sini sampai harga yang sekarang terjadi. Ini kalau aku nandain terlalu kejauhan, tapi Bapak Ibu bisa nandain. contohin aja. Ya, oke. Oke, kita contohin. Kenapa harus open daily price ke open daily price? Karena kalau tekniknya open daily price, dimanapun harga berada, akan kembali ke open daily price. ini doji banget, enggak kelihatan. Oke, sebentar. Oke, sip. Oh, iya. Masih masuk. Oke, di sini open daily price terjadi lagi. Kita tandain lagi open daily price. yang paling terdekat ini, yang paling terdekat juga ini. Dari harga yang telah terjadi hari ini. Jadi, tandain open daily price-nya itu kalau hari ini Senin Selasa Rabu, hari ini itu hari Kamis. Tapi ada open daily price hari Rabu, berarti tandain di hari Rabu. Terus, ada open daily price lagi di hari Selasa, tandain juga di hari Selasa. Sebagai patokan yang bisa dijadikan support dan resistant. Aduh Pak Rizka, ini Pak Belit sama terus ya Pak Rizka. Oke, sebentar. Oke, udah dapet nih harganya. Udah yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini rectangle, rectangle. Ini support resistant yang kita tandain di open daily price di harga sebelumnya yang jauh banget tuh. Karena adanya cuma di harga itu. Tandain di sini. Kalau misalnya close candle-nya di bawah 1, 3, 7, 3, 4, 6, berarti dia ada kemungkinan koreksi. Koreksinya sampai mana? Sebenarnya harganya udah sampai. Harganya udah sampai, tujuannya sampai sini udah sampai. Kalau tadi kita ambil posisi buy, udah dapet take profit, jangan di buy lagi. Tapi tunggu dia koreksi. Koreksinya sampai mana? Koreksinya itu bisa balik lagi ke 1, poin 37104. 1, poin 37104. Itu dia bisa balik lagi. Austin Thomas Oke. Nah, ini. Bisa balik lagi ke sini. Simple gak? Simple. Ini kalau misalnya dipakai hit and run untuk Bapak Ibu cukup bagus. Karena antara poin, antara pips-nya untuk ngambil profit juga banyak jadi kita gak harus nemu scalping sebenernya di H1 juga bisa kalau menggunakan teknik ini untuk ambil take profitnya kayak gitu oke untuk GBPUSD tekniknya juga udah di teknik paling simpelnya cuman itu aja soalnya gak ada teknik yang ribet-ribet gak ada teknik harus gimana-gimana cuman itu doang sih yang penting Bapak Ibu tahu dan paham gimana harus nendain garis ODP kayak gitu ini GBPUSD bisa sampai sini ini yang paling paling banyak diminatin orang kita pindah ke SAU USB aku yakin Bapak Ibu punya floatingan sama kayak saya ya betul oke aku udah nendain ODP di hari ini lama lagi jauh banget ODP yang sebelumnya itu ada di area ini ya Bapak Ibu ya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat kita pakai pant dulu oke nah oke sebentar ya nah ini garis ODP yang saya udah tandain sebelumnya jauh-jauh hari sebenarnya gak ditandain hari ini ini garis ODP yang saya tandain juga ini juga ini juga dan ini juga garis ODP yang terbentuk paling dekat dan yang paling ada di sini paling dekat maksudnya oke sebentar karena admin aku gak ada jadi gak bisa nambahin orang oke selamat datang yang baru gabung boleh di mute ya micnya oke lalu SAU USB ini mau kemana turunnya sampai mana kalau Bapak Ibu lihat aku udah nandain harga patokan-patokan ODP nya itu udah dari jauh-jauh hari kenapa ini gak ditandain sebagai garis ODP sebenarnya ini bisa ditandain sebagai garis ODP yang terjadi hari ini kita kalau Bapak Ibu mau nandain di sini boleh tinggal tandain aja tapi karena aku nandainnya ini udah dari satu minggu yang lalu ya udah dari satu minggu yang lalu ini yang terjadi harga pas banget mantul di area ODP atau candle ODP yang telah terjadi ketika harga ODP yang saya tandain ini sudah ter-break out oleh harga maka tujuannya adalah dia harus nutup ODP kembali di area harga ini masih ada garis ODP di sini kok banyak banget ya sampai kita harus nandain garis ODP Bapak Ibu gak harus nandain semua garis ODP yang terjadi Bapak Ibu cukup nandain garis ODP hari ini satu kemarin dan kemarinnya lagi sesuai dengan kebutuhan aja jadi jangan sampai setiap hari Bapak Ibu tandain garis ODP nanti catnya penuh semua sama warna merah kayak gitu nanti batasan-batasannya kelihatan oke kita analisain SAU USD targetnya penurunannya sampai mana target penurunannya sebenarnya sudah sampai sini sampai garis ODP hari dua hari yang lalu nah lalu untuk SAU USD kemana kalau 18.19 di breakout new candle atau close candle nya di bawah 18.19 tujuan untuk SAU USD turunnya itu adalah garis ODP di hari apa ini aku gak tau tanggal 5 Januari kenapa gak yang gak yang hari sebelumnya sebelum tanggal 5 Januari bisa aja Bapak Ibu tandain disana gitu loh tapi yang tadi saya bilang kalau ditandain semua garis ODP nya nanti semua chart nya penuh jadi tandain aja hari ini misalnya terus besoknya sebelumnya sebelumnya lagi kalau ada jadiin itu patokan sebagai support resistennya oke kita tambahin dulu moving average 1.25 tujuan SAU USD ini adalah turunnya turunnya itu bisa sampai garis ODP di hari sebelumnya oke ketika Bapak Ibu analisa kemana harga sawu atau kemana harga akan bergerak tandain setiap Bapak Ibu nemu garis ODP berarti sampai situ tunggu yang namanya break-break out retrash kalau misalnya sudah di break out sudah di break out atau sudah di retrash kalau sudah di break out Bapak Ibu hapus tapi kalau belum di break out masih di retrash jangan dihapus karena itu berarti ketahanan yang kuat tapi kalau sudah di break out berarti nanti bakalan ada garis atau harga ODP yang baru untuk SAU USD ini pas banget dia gak akan sampai 1831 1827 dia gak mampu break out dia turun lagi tujuan dia adalah garis ODP sebelumnya di 1821 1819 kalau sawu ini close candle nya di bawah 1819 maka tujuan harganya turun adalah ke 1814 dulu kenapa 1814 kenapa gak 1811 1814 itu ada garis ODP karena poinnya adalah dimanapun harga berada dia akan kembali ke garis ODP atau open daily price itu akan selalu kembali tapi yang jadi pertanyaannya itu adalah kapan harga akan kembali seperti itu jadi pentingnya money management ketika kita transaksi jangan overload kalau mau trading gak pake SL kalau mau sistemnya averaging jangan pake SL loadnya dibenerin dikecilin nanti kita averaging toh hasilnya sama-sama aja kalau gak mau kena SL tapi kalau misalnya ah gak akan tau nih sampai kapan harganya bakalan balik ke harga kita OP udah pake SL momen itu masih banyak jadi Bapak Ibu masih bisa manfaatin berbagai banyak momen selama belum kiamat karena chart akan selalu jalan kecuali Sabtu minggu itu aja oke yang punya floatingan di SL analisa saya sih untuk malam ini dia harus koreksi dulu untuk SAU USD koreksi dulu koreksinya sampai mana enggak tahu tapi dia harus koreksi dulu kita tunggu satu candle konfirmasi dia bakalan koreksi dulu nanti ketika satu candle nya udah muncul kita bisa ambil posisi sel lagi dengan target TP di 1814 seperti itu karena patokannya 1814 1811 ini terakhir dia harus nyentuh MA paling besar atau MA125 sebagai penentu trend kalau moving average 125 jadi break out maka trend pasti berubah dari trend naik menjadi trend turun so untuk SAU USD kita tunggu koreksi candle sekarang untuk open posisi sel lagi selnya sampai mana 1814 dulu aja karena lumayan kalau kita sel setelah koreksi itu bisa dapatnya 4 point jangan ketika candle lagi turun kayak gini kita hajar nanti kalau misalnya dia balik lagi atau retrace kena floating lagi udah habis lagi cut loss lagi kena loss lagi kayak gitu oke Bapak Ibu boleh ada yang ditanyakan Fiorentina hadir halo 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 mas Niagara halo Nubi tadi ikut SAU pasti pas di webinar mau TP 1822 Alhamdulillah udah TP ya salam sehat Nesko ya SAU long termnya arah yang mana kalau SAU long term itu masih dengan bayinya karena aku khawatir khawatirnya apa 4 kali dia retrace 4 kali dia mencoba menembus resisten di harga 1827 1831 4 kali loh 4 kali takutnya yang ke 5 kali ke 6 kali dia bisa tembus jadi kalau untuk saya long termnya itu dia masih bisa ke 1840 1840 semoga aja taperingnya jadi yang punya sel di bawah bisa kejemput dulu semuanya baru terbang karena kadang teknik sama otak gambling aku main itu pakai MA 125 sebagai penanda trend harian aku ada OP by GU di 13700 13770 tadi ketika lagi di atas ya ketika lagi di atas gak apa-apa Bapak yang punya by GU hold aja karena masih bakalan naik kok nanti kalau udah profit cukup cut aja takutnya malem GU AU EU NU naik semuanya takutnya malem berbalik arah dulu untuk koreksi nah gitu Alhamdulillah ITP mantap signalnya Alhamdulillah saw tadi ada by 1826 di hold miss 1826 udah pakai SL TP karena kan ada yang sell juga ada yang buy juga sellnya udah profit udah kena SL di 1816 kan kalau untuk buynya udah keganti sama yang punya sell oke miss miss saya masih ada 1815 sel bapak kalau harga atau candle udah nyentuh 1815 BEP 00 ambil dulu aja soalnya malem gak tau ada apa takutnya ada news lagi kemarin kata Pasyam newsnya positif tapi harga emasnya naik banyak master tersembunyi ya di Dimex pasti banyak banget oke bapak ibu ada lagi yang mau ditanyakan ini untuk EU euro USD kalau menurut 3MA dia masih bakalan naik jadi untuk yang punya floatingan it's okay karena ada 1, 2, 3 candle kuat yang menunjukkan kalau untuk trend euro USD ini masih kuat naik EU sekarang GU tujuannya 1, 3, 7, 0, 4 dulu salah 1, 3, 7, 1, 0, 4 dulu baru dia bisa karena trendnya masih kuat untuk naik begitu juga dengan SAU USD OP nya GU saya di 1, 3, 7, 20 tadi udah naik ke atas belum ku ambil sebab TP 1, 3, 7, 70 kasih SL aja sok hold gak apa-apa yang penting udah dikasih SL udah ada batasan kerugiannya karena kalau untuk saya XXXUSD masih bakalan naik cuma perlu ini aja koreksian dulu oke ada lagi mau ditanyakan selamat menikmati tapi untuk saya sih SAUUSD ini karena beberapa kali gak bisa ambil resisten 1, 2, 3 ada 3 resisten disini 1, 2, 3 yang sekarang terjadi saya harap sih dia bisa turun dulu sampai 18.02 minimal untuk bisa terbang lagi karena kalau kita lihat daily atau weeklynya itu ngeri bisa naik jauh semoga newsnya aja berbalik gitu amin SL 13690 ya 136 136 aman pak itu di bawah support di bawah support garis ODP maksudnya sok yang punya floatingan udah dikasih SL aja gak usah khawatir XXXUSD kecuali SAU itu masih naik USD XXX itu masih turun tapi hati-hati dengan koreksiannya maksudnya 135 135 untuk 1,36 1,35 1,35 9 jauh banget atau bapak itu mah ibu ya jauh atau itu mah gak apa-apa aman coba naikin dikit SL nya eh bu kejauhan itu tapi kalau mau long term ya gak apa-apa sih 13690 136 13690 oh gak tuh aman udah gak apa-apa semoga malam nanti naik lagi masih tempat cantik aja ii bapak mau dikasih apa pak oke next mau open eh mau open mau ih lupa mau ngasih open posisi by GJ kita open posisi aja ya bareng-bareng ada dong ini mau kasih signal oke kita open posisi bye GPP USB GPPGP nya GPPGP nya udah ini udah telat trend nya untuk GPPGP mesti naik tapi ketahan sama resisten dua aku mau ambil posisi buy nya GPPUSD aja boleh bapak ibu wih 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 mau koma dulu ya bye GPPUSD dengan TPD 40 lah boleh 40 lah boleh 30 lah ya oke TPD nya 30 pip SL nya juga saya mau kasih 30 pip 35 aja di bawah di bawah ODP enggak kayaknya 40 40 deh 40 pip 40 pip buy GPPUSD TPD nya 1.377 50 50 GBPUSD TP 1.377 50 SL nya 1.36 9 9 60 oke GJ 4 masih bisa naik kalau mau ambil posisi buy sekarang jangan NU AU masih bisa naik UCAT masih bisa turun EU masih bisa naik boleh coba di demo aja lah jangan kebanyakan OP ya boleh di coba di demonya JJ by NU by AU by UCAT sel EU by AU NU AU NU GU EU by Yosticha desa Pan Nuryadi Bapak itu udah clear di grup privat by GU jangan by lagi ya udah cukup profitnya untuk hari ini oke ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu Halo Mas Nubi Bapak Ibu gak punya floating kan kalau gak punya floating pengen OP soak udah dikasih transaksinya OP nya bareng-bareng semoga langsung don't profit kalau misalnya dirasa profitnya udah cukup gak harus nunggu tepek kata aja ya targetin 1% sehari udah cukup Bapak Ibu jangan kita trading terlalu serakah tapi kalau signalnya banyak bagus-bagus ikutin aja yang penting money managementnya aja yang baik itu aja saya belum tepe ya mis untuk sellnya aku gak bisa kasih fix analisa untuk SAU USD baru tadi aja karena aku harus ngeliat posisi nanti malam hari untuk SAU USD seminggu SAU USD naik minggu depan insya Allah turun tapi takutnya ada news nanti kita tanya dulu ada news atau enggak takutnya newsnya berbalik arah JJ udah mentok atau apakah bakalan buat harga baru dia masih naik bapak masih naik dia ini hati saya tuh pengen banget ngasih signal ini tapi gak boleh diikutin jadi aku udah kasih signal by EU by EU by NU by AU selu chart tapi di demo karena bapak ibu mungkin hari ini udah banyak transaksi jangan sampai karena pengen nambah profit akhirnya loss yang namanya analisa gak 100% profit tapi 99% profit kalau buat saya MA nya kok bukan 3 MA ini aku ngajarin teknik daily apa open daily price MA nya masih tetap pakai MA kok cuma 1 MA 125 aja kalau mau pakai 3 MA boleh justru 3 MA lebih enak komprimasi by cell nya ketika harga atau candle sudah nyentuh MA 8 udah dia bakalan naik lagi karena posisinya adalah dimanapun harga berada atau candle berada akan selalu beriringan dengan MA 8 kalau harga atau candle sudah terlalu jauh dengan MA 8 awas koreksi nyentuh MA 8 tapi posisinya dia udah nyentuh MA 8 dia pasti up lagi ini adalah posisi paling perfect yang menyatakan trend GBPUSD naik karena MA nya beriringan kayak gitu pengen diajarin ini oke next next aku ajarin tentang 3 MA nya kalau kalau nandain support resistance nya bapak ibu udah udah di luar kepala tanpa tanpa nanya ini harus di body candle kah di jarum candle kah itu gak masalah tapi rata-rata kalau kami bukan kami aku 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 body candle tapi kalau masa-masa di DMX itu biasanya jarum ke jarum jarum ke jarum sama aja sebenarnya pantulannya tetap disitu aja kita tidak memperdebatkan dimana posisi support resistance yang harus ditandain tapi kita tahu pembalikan harganya di area itu seperti itu oke bapak ibu ada lagi yang mau ditanyakan ini di demo ya di demo nih signalnya aku ulangin lagi GU by NU by AU by EU by EJ by UCATSEL udah tapi yang di akun realnya boleh pakai yang GBPUSD aja nanti kalau misalnya udah profit semua aku bakalan kasih tahu teknik 3MA ini seperti apa karena kalau aku ngasih signal ngasih signalnya menggunakan teknik 3MA tapi untuk mengetahui patokan harga mau kemana atau sampai mana aku pakai open daily price simple oke bapak ibu ada lagi yang mau ditanyakan emang gak untuk bapak ibu ada lagi mau ditanyakan gak usah malu gak apa-apa dijawab kok asal jangan tanya aku udah nikah atau belum karena jawabannya udah sama oke baru masuk udah mau close oke bapak ibu ada lagi mau ditanyakan atau yang punya floatingan boleh atau mau compare tekniknya emang gak cara baca MA nya chat saya chat saya atau chat siapa mentor yang ada di D-D-Max nanti saya bagiin PDF moving average nya PDF teknik 3MA nya gak akan saya umpet-umpet atau harus bayar enggak saya bagiin tinggal chat aja chat aja banyak pertanyaan tapi bingung mau tanya aja apa oke privat aja saw perlu upraging gak miss saw perlu upraging gak miss saw nya bayar pasal bapak oh bayar pokoknya patokannya 18-15 dulu aja link group no link group itu gak dibagiin hanya untuk yang udah member aja teknik PDF nya yang teknik 3MA yang bakalan aku bagiin tapi khusus untuk yang chat saya aja tp-gp-pust ada di chat nya ibu bapak atau ibu atau bapak bapak tp nya 1.37750 saya ke floating saw 18-16 floating saw nya apa ya floating saw 18-16 floating floating nya bayar pasal bapak azmi berapa juta kalau belanja gratis gak berbayar kita gak berbayar dia siapin modal trading nya aja karena kalau satu server enak kalau beda server kalau beda server jadi weh eh jadi weh kalau beda server aku pernah beda server nih aku beda jadi di max udah don tp disana belum kena split padahal udah nyampe di harga yang sama split nya hitungannya sama tapi ada ghost split kalau beda server beda lagi beda server beda split exactly must have fixed exactly kadang kalau beda server beda split itu ada split ghost split ghost jadi split yang ya disananya split itu segitu tapi tiba-tiba ketika harga udah nyentuh gak nutup dia depo 100 USD bisa gak bisa di di max akunya standar minimal masuk privat saya itu harus 10 ribu dolar karena signalnya banyak dan khusus SAUJSD i mas noobie mas noobie tuh orang lama ya gak atau salah orang ya aku ya maaf oke bapak ibu ada lagi beritanya kan ke floating saya lsau 1816 akan ke turun aku terawang dulu ya bapak ya 1815 pokoknya 1815 dulu malam ini bapak amenin dulu aja bapak amenin dulu aja ya 1815 takutnya 1815 ngenyampe cuma sampai 1819 dia naik lagi bapak kasih SL aja karena aku kalau pair yang lain masih bisa untuk aku klik buy sell buy sell tapi kalau untuk SAUJSD aku masih meraba karena newsnya selalu berbeda newsnya selalu berbeda padahal teknikalnya B newsnya A karena minggu ini baru minggu minggu-minggu banyak news jadi kita lihat malam aja nanti pas jam 7 pembukaan Amerika seperti apa harganya oke ada lagi yang mau ditransaksi ditransaksi ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu boleh kalau ada lagi yang mau ditanyakan ini banyak IB nih disini yang masuk silent oke ada lagi mau ditanyakan kalau gak ada besok silahkan chat mentor siapa mentor yang Bapak Ibu terima link untuk Zoom ini minta tekniknya tapi sebutin nama lengkapnya nama lengkap kirim ke mentor yang Bapak Ibu suka chat nanti saya bagiin ke mentoren salam buat Adi Sakti chat adi Sakti siapa Bapak oke ada lagi yang mau Bapak Ibu tanyakan boleh oh iya aku mau umumin besok itu di Dimex Bandung besok itu di Dimex Bandung bakalan ngebuka education center batch 3 itu gratis edukasinya itu benar-benar untuk orang awam yang mulai dari 0 tahapannya sampai ke tahapan bisa training untuk main diri besok open launching ketiga di Dimex pusat Bandung Jalan Garuda nomor 88 Bandung jadi Bapak Ibu boleh hadir gak usah malu gak usah ini tinggal Bapak Ibu hadir aja karena kita gak berbayar kita gratis gak akan dimintain uang buat makan kok tenang aja jadi dateng aja kita selaturami sebagai sesama trader kita berbagi ilmunya secara gratis semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua karena kita pun ada bukunya kalau di Dimex itu ada buku tentang basic yang diulang di pembelajaran di Dimex Education Center part batch 3 seperti itu jadi Bapak Ibu yang ada disini kalau bisa datang ke Bandung boleh saya undang semuanya acaranya itu jam jam acaranya itu jam sekitar udah maghrib kalau gak salah sekitar udah maghrib aku nanti dimarahin mentor Dimex oke nanti Bapak Ibu tinggal dateng karena aku pun dari Jakarta mau langsung ke Bandung untuk hadirin acara besok so sampai ketemu di Bandung webinar hari ini saya sedahi semoga sedikit ilmu dari saya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua mohon maaf sekali bukan mengajari atau menggurui tetapi hanya berbagai pengalaman sedikit dari yang saya punya nanti di update di Youtube terima kasih banyak untuk atusias Bapak Ibu udah mau stay on Zoom webinar sama saya semoga Ibu nya bermanfaat sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Mas siapa itu yang pakai kemeja abu-abu selalu hadir besok ke Bandung ya mas ya sama-sama Bapak Ibu sama-sama 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 Oh satu lagi Bapak Ibu kalau enggak ya karena buku itu bentuknya bacaan prakteknya itu Bapak Ibu bisa cari di Youtube Didimax Official teknik 3MA nanti Bapak Ibu cari Bapak Ibu bisa sambil praktek di sana kan ada buku ada PDF yang saya kasih terus ada jenis video prakteknya itu Bapak Ibu bisa buka di video Youtubenya Didimax Official tinggal cari teknik 3MA itu aja terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati